Siapa disini yang iritasi sama politik kantor? Gue yakin banyak yang justru menghindari situasi ini. Sekarang gue tanya, emang lo sebagai pekerja gak mau ningkatin status lo? Kalau dipahami lagi, politik kantor itu adalah aktivitas yang lo bisa lakuin untuk ningkatin status karir atau pertahanin jabatan lo. Gak jauh beda sama politik negara, bahkan antar negara kayak perang Rusia dan Ukraina. Gue sekalian jelasin konflik ini versi politik kantor ya, biar lo paham keduanya. Semua bermula pada 1991, ketika Soviet resign dan divisi Pak Tawarsawa runtuh. Bertahun-tahun KPI divisi kita gak pernah capai target. Anak-anak gaji udah dipotongin dan beberapa klu udah mulai pada resign. Gue gak tau lagi sih gue harus ngapain dengan tim ini. Divisi kita emang udah hancur. Gue pengen jadi lead program sendiri. Tapi gue minta Donets dan Luhans masuk jadi tim gue. Serius lo, Kri? Kenapa gak bareng gue aja? Tim kita kan udah kayak keluarga. Sorry, Bung. Gue sama anak-anak udah capek sama janji-janji manis lo. Oke, Kri. Gue paham. Gue mencoba untuk paham. Gue cuma titip aja sama lo untuk jaga anak-anak, jaga alat-alat, dan jaga reputasi yang udah kita bangun bertahun-tahun. Sama satu lagi. Jangan pernah kerja sama bareng divisi NATO. Itu aja pesan gue. Gue mau kerja sama siapapun, itu terserah gue. Tapi yang terpenting, gue mau jalanin program gue sendiri dulu. Oke. Bye. Awalnya hubungan keduanya ini emang baik-baik aja. Hingga Rusia mencium bau-bau kedekatan Ukraina dengan NATO. Bro, Ukri. Gue denger-denger lo sekarang udah independen. Bisa kali kapan-kapan kita collab kerjasama. Bisa diatur lah itu, bro. Tapi benefit-nya buat gue apa? Tentang benefit aman. Itu nanti kita atur belakangan. Yang terpenting, gue udah seneng lo sekarang udah jadi independen. Nanti ke depannya, kalau lo butuh apa-apa, langsung kabarin gue aja, oke? Oke. Rusia gerah melihat kedekatan Ukraina dan NATO. Ia merasa, kedekatan ini akan membuat kondisi di negaranya jadi terancam. Rusia mulai memutar otak untuk menegaskan dominasinya di Ukraina. Gue gak bisa tinggal diem. Ukraina tuh udah kayak keluarga buat gue. Kita itu satu. Dan kalau Ukraina masuk ke divisi NATO, gak akan ada yang backup gue. Posisi gue makin gak aman. KPI gue makin gak kekejar. Gak akan ada yang bisa backup gue. Ujung-ujungnya gue gak akan didepak. Kadang gue tuh penasaran, apa ya yang bakal Bung Soviet lakukan kalau dia ada di posisi gue. Halo, apa kabar Bung Donets? Bung Lukans? Gimana kabar kalian? Sehat? Gini-gini aja, Bung. Kayaknya malah lebih kacau deh. Gini-gini aja malah lebih kacau. Ini kenapa ini? Ada masalah apa? Duo Donbass ini? Ya, gak tau ya. Aku sih ngerasa dulu kita kayak keluarga. Tapi sekarang kayaknya lebih ada harapan aja disini. Iya, tapi tim ini rada main kelama yang kelai sih. Aku emang mengira dari dulu itu ukri gak becus. Lama-lama semua-semuanya masuk NATO sekalian. Kalau gitu nanti program kita sendiri yang jadinya kalah saing kan? Gini deh, aku sediain alat supaya kalian bisa mulai produksi sendiri. Lama-lama bisa aku lepas supaya kalian bisa mulai program kalian sendiri. Gimana? Menarik gak? Perlahan-lahan Donets dan Luhans mulai sering membangkang dari arahan Ukraina. Ukraina pun nampak makin kewalahan untuk menjaga stabilitas politiknya. Bro, masalah kemarin gimana solusinya? Oh, jadi gini, gue udah ngecek ternyata kita udah ada sisa budget sama sisa alat yang bisa dipakai buat tim lo. Lu pake tapi titipan gua, jangan sampe tim lo itu ngebantuin tim Rusli. Gimana? Kayaknya, lebih baik gue sama tim gue masuk ke divisi lo deh. Say can you see by the door. Halo Pak Saiddy. Oh, gimana minyak kita? Aman? Gimana bro? Siap, aman. Oke. Oke. Kondisi Ukraina makin kacau. Dan Rusia udah mulai berani untuk menjalankan operasi militernya. Permintaan tolong dari Ukraina tidak kunjung dikubris oleh NATO secara serius. Sedangkan Rusia malah sudah kirim surat ultimatum ke NATO. NATO cuma ngerip pesan tersebut. Semua yang dikhawatirkan Ukraina perlahan menjadi nyata. Karena Rusia mengerahkan operasi militer penuh di teritori Ukraina. Ah, ini baru enak nih. Ini kenapa barang-barang lo ada di tempat gue semua? Iya kan namanya juga kita keluarga. Kita kerja bareng, udah satu persatuan. Gimana sih? Gue kira ini grup kantor nih. Silahkan. Gue udah gak takut sama mereka. Mereka lagi bisa apa? Mereka cuma jawab pekin otak. Politik kantor emang kadang bisa toksik dan justru bikin orang gak betah kerja. Tapi seringkali kondisi seperti ini gak terhindarkan. Nah, dalam kondisi politik kantor kayak gini, apa yang akan lo lakuin? Dan siapa yang akan lo percaya? iya kan takutin lainnya. Terima kasih.